Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman bersama Fatris channel kali ini saya mau berbagi menu lagi ya teman-teman sudah lama saya tidak masa ya teman-teman kali ini mau masak Chinese food ya teman-teman dan yuk ikuti video selanjutnya ya teman-teman jangan disekik dan ini ya teman-teman ini bahan-bahan yang kita perlukan ya saya pakai satu ekor ayam ya dan ini disini itu disebut kemcem ya teman-teman yang belum tahu ya yang ada yang berada di Hongkong ya kemcem ya kayak gini ya teman-teman dan saya pakai jamur kuping sama jamur kering ya teman-teman direndam semua ya teman-teman ini dan saya pakai bumbu-bumbunya ya pakai garam Hai ini jahe cornflour ya teman-teman sama gula ya dan ada kaldu ayam sama oyster sauce dan kecap asin ya teman-teman dan yuk ikuti video selanjutnya nah ini teman-teman sudah saya potong ya jamur jamur dan ini kemcemnya ya teman-teman sudah saya tutih bersih dan ini juga sudah saya bersihkan ya jamur jamur kuping dan ayamnya mau saya potong ya teman-teman dipotong menurut selera masing-masing ya mau petil mau besar terserah ya teman-teman ini ayamnya kecil ya teman-teman enggak terlalu besar ya ya teman-teman ya teman-teman dan ini ayamnya sudah saya potong semua ya teman-teman dan dicuci sampai bersih ya ya teman-teman oh iya teman-teman tadi saya lupa ya teman-teman dikasih wine juga ya biar tidak amis ya teman-teman dan ini ayamnya siap mau saya bumbuin ya teman-teman dikasih garam ya secukupnya ya teman-teman sekalian tepung jagung ya ini sama gula secukupnya ya teman-teman dan ini wine ya biar tidak amis ya teman-teman sedikit saja ya dan kaldu ayam ya teman-teman dan ini kecap asin ayam ya teman-teman ini saya punya minyak wijen ya biar wangi setelah itu kita campur ya teman-teman sampai gini ya dicampur sampai rata ya setelah rata ya teman-teman masukkan jamur ya sama kemcem ya teman-teman teman-teman sekalian jamur kupinnya ya jadi sekali setim ya teman-teman langsung habis ya dimakan panas-panas ya teman-teman satu tengah jadi banyak ya ini teman-teman jadi telah piring teman-teman jadi dua piring dan siap di steam ya teman-teman atau di kukus ya nah ini teman-teman sudah saya dan di steam ya teman-teman sekitar 20 menit ya nah kayak gini ya teman-teman setelah matang ya dan buat teman-temanku semua dimanapun berada terima kasih yang sudah menonton video saya ya saya ucapkan banyak terima kasih ya teman-teman support kalian ya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tunggu next video